Setiap daerah memiliki ritual dan tradisi unik, seperti tradisi pernikahan. Melakukan ritual tertentu saat menikah, dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pasangan suami-istri. Beberapa ritual mungkin tampak aneh bagi kita, tapi itulah yang dipercaya oleh orang-orang di tempat tertentu. Berikut ritual pernikahan yang unik dan menarik dari berbagai tempat di penjuru dunia. Korea, memukul kaki pengantin akan membawa keberuntungan. Di Korea, ada ritual pernikahan kuno dan dihormati yang benar-benar aneh. Bertahan hingga zaman modern, ritual itu menjadi pemandangan umum dalam pernikahan modern. Setelah akad nikah selesai, mempelai pria tidak bisa langsung pergi bersama mempelai wanita. Ia harus menjalani satu ritual unik, yaitu mendapatkan pukulan-pukulan di kakinya. Pengantin pria harus duduk, kaki diikat, dan sepatu serta kaos kaki dilepas. Lalu telapak kakinya dipukuli dengan ikan kuning kering. Terkadang tongkat pun digunakan untuk memukul. Tujuan pemukulan ini adalah untuk membawa keberuntungan bagi pengantin baru. Selain itu, juga membuat pria menjadi lebih siap menghadapi malam pertama. Kongo Pengantin dan tamu dilarang tersenyum. Siapa sangka upacara pernikahan bisa berlalu tanpa kegembiraan atau senyuman? Di Kongo itu adalah bagian penting dari ritual pernikahan puno. Orang Kongo menganggap bahwa pernikahan adalah urusan yang sangat serius. Jadi, saat atau setelah akad nikah, pasangan atau para tamu tidak bisa tersenyum, apalagi tertawa. Begitu pula saat difoto, pengantin baru tidak bisa tersenyum. Dianggap tidak mungkin untuk menganggap serius upacara jika ada yang tersenyum. Hanya setelah acara selesai, pasangan itu akhirnya bisa tersenyum. Suku Masai di Kenya meludahi mempelai wanita untuk memberi berkat. Menghuni wilayah danau besar Afrika, suku Masai termasuk yang tertua di wilayah itu. Hingga kini, mereka berpegang teguh pada tradisi dan kebiasaan kunonya. Menjalani gaya hidup yang tidak banyak berubah selama berabad-abad. Contohnya adalah ritual pernikahannya. Ketika pengantin baru memohon restu dari ayah mempelai wanita, mereka diberkati dengan cara yang aneh. Sang ayah memberkati putrinya dengan meludahi kepala dan dadanya. Setelah itu, dia pergi dengan suami barunya dan tidak boleh berbalik dalam kondisi apapun. Jika tidak, dia akan berubah menjadi batu. Meludah adalah ritual penting di kalangan suku Masai yang menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Pedagang meludahi telapak tangan mereka saat berjabat tangan dengan persetujuan. Para tetua memberkati bayi yang baru lahir dengan meludahi mereka. Serbia, pengantin pria menembak apel. Ritual pernikahan yang paling umum di Serbia adalah pengantin pria menembak apel. Saat memasuki pekarangan rumah mempelai wanita, mempelai pria diberikan senapan. Senapan itu harus digunakan untuk menembak apel yang dilempar tinggi. Itu cara untuk membuktikan bahwa pengantin adalah pria tulen yang cakep dalam berburu. Ritual ini masih dilakukan meskipun hari-hari penggunaan pedang dan senapan sudah lama berlalu. Jadi, itulah beberapa ritual unik yang ada di berbagai tempat bagian pertama. Tunggu dan saksikan bagian kedua ya, sahabat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.